Puluhan nasabah Baitul Ma'alwat Tamwil Bina Umat Sejahtera melaporkan pimpinan dan pengurus kooperasi ke Polres Tuban. Ada dua pelaporan yakni penggelapan dan tindak pidana pencucian uang yang nilainya kurang lebih 3,5 miliar rupiah. Pihak yang dilaporkan adalah Kepala Manajer BMT Bus, Kepala Pengurus BMT dan semua pengurus kooperasi yang berkantor di Jalan Mohyamin 022 Kabupaten Tuban. Para nasabah atau pelapor merupakan pedagang pasar baru Tuban. Wawan salah satu pelapor mengatakan, pada bulan November 2023 berencana menarik tabungannya di kooperasi, namun pengurus menunda-nunda hingga tahun 2024 dengan alasan disampaikan ke kantor BMT Lasem. Wawan kecewa dengan pengurus BMT Bus, karena mengatakan K sedang kosong ketika para nasabah ingin menarik tabungan. Padahal, sebagai pedagang uang tabungan akan digunakan untuk memutar barang dagangan. Bersama para nasabah lainnya, Wawan kaget karena mendengar informasi bahwa kooperasi tersebut akan dipilotkan. Hal ini menjadi kabar buruk, karena jika hal itu terjadi maka uang tabungan para nasabah akan hilang. Wawan menjelaskan, awal mulai tertarik menjadi anggota kooperasi BMT Bus karena diiming-imingi kemudahan dalam menabung dan menarik uang. Selain itu, deposite dengan bagi hasil yang menjanjikan per 1 juta rupiah yaitu 80 ribu rupiah per bulan. Ia menyesal dan sedih jika kooperasi BMT Bus jadi dipilotkan. Sementara itu, kuasa hukum korban, Wellem Intarja menyampaikan, tindak pidana penggelapan dan TPPU dengan jumlah korban sekitar 25 orang yang baru melapor tersebut dimungkinkan akan terus bertambah. Untuk jumlah nasabah kooperasi di pasar baru Tuban kurang lebih 250 orang. Wellem menambahkan, korban sendiri memiliki tabungan dan deposito di kooperasi BMT Bus. Jumlahnya mulai dari jutaan hingga 1 miliar rupiah lebih. Dan kasus ini sudah dilaporkan ke Polres Tuban pada 28 Juni 2024 lalu. Disinggung soal isu pilot, Wellem menegaskan bahwa pihaknya sudah mengantongi bukti aset yang diduga milik kooperasi di atas namakan pengurus dan pihak lain. Hal ini yang menjadikan pelapor bersama kuasa hukumnya melaporkan TPPU-nya sekaligus. Ada pun rincian jumlah deposit dan tabungan korban. Marsi 1 miliar rupiah, Indartin 237 juta rupiah, Sugeng Sutikno 297 juta rupiah, Nur Aeni 102 juta rupiah, Saniem 103 juta rupiah, Agus Setiawan 108 juta rupiah, Suning Si 58 juta rupiah, Umi Salma 49 juta rupiah, Surdianto 38 juta rupiah, Ernawati 95 juta rupiah. Sutarsi 42 juta rupiah, Saniem 37 juta rupiah, Siti Hajar 83 juta rupiah, Suki Atani 25 juta rupiah, Agus Purnomo 2 juta rupiah, Zakia 67 juta rupiah, Auf Rohman 11 juta rupiah, Aurora Hafsyah 8 juta rupiah, Haji Sayem 83 juta rupiah, Erlinawati 8 juta rupiah, Inong Hasti 10 juta rupiah, dan Siti Hasana 12 juta rupiah. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tuban, AKP Dimas Robin Alexander saat dikonfirmasi media mengatakan bahwa akan menindaklanjuti laporan dari nasabah BMT Bus.